Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ta'at Sahabat Majelis Taman Surga yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT Pada kesempatan yang ini kami ingin berbagi sharing mengenai kisah pengalaman sholawat Keajaiban sholawat alhamdulillah gaji naik 15 kali lipat Sholawat Jibril Panarik Rezeki Sahabat yang dimuliakan Allah Mudah-mudahan senantiasa semangat untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Salah satu sholawat yang bisa dibaca adalah sholawat Jibril Yang berbunyi Sallallahu ala muhammad Demikian adalah bunyi dari sholawat Jibril Nah sahabat yang dimuliakan oleh Allah Pada kesempatan yang indah ini Kami ingin sharing Jadi singkat cerita Ada seorang pengamal sholawat Jibril Yang mengamalkan membaca sholawat Jibril Yang berbunyi sholawat Allah ala muhammad Ini dibaca berusaha setiap hari membaca setidaknya seribu kali Dan alhamdulillahirrabil alamin setelah sekian lama Beberapa bulan lamanya kemudian Allah azza wa jala memberikan petunjuk Memberikan pekerjaan kepada orang tersebut Yang alhamdulillahirrabil alamin Gajinya Kalau dibandingkan dari gajinya yang dahulu kala Ketika belum mengamalkan sholawat Jibril Maka gajinya ini naiknya luar biasa Karena naiknya 15 kali lipat Jadi biasanya orang ini kan mendapatkan gaji UMK atau UMR begitu ya Ya sekitarnya kurang lebihnya yang namanya UMK atau UMR itu tergantung daerahnya masing-masing Itu ya sekitar kalau di daerah Jawa Tengah itu ya sekitarnya sekitar 2 juta rupiah Atau barangkali ya sekitar itulah ya Nah sahabat yang dimuliakan Allah Dikati Allah Orang ini mendapatkan kenaikan penghasilan Dari 2 juta rupiah Dikalikan 15 kali lipatnya Menjadi 30 juta rupiah Nah sahabat yang dimuliakan Allah Ini adalah rezeki yang diberikan Allah azza wa jala Kepada orang-orang yang senantiasa mencintai baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ada banyak jalan rezeki yang telah diberikan Allah azza wa jala Salah satu diantaranya adalah dengan menjadi orang yang bertakwah Nah salah satu cara untuk menjadi orang yang bertakwah Di antaranya adalah rajin atau memperbanyak membaca sulawat Karena membaca sulawat itu artinya kita mengikuti atau melaksanakan firman Allah pada surat al-ahzad ayat 56 Mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi penyemangat bagi kita Bagi yang sedang bersulawat belum lancar rizkinya Bagi yang bersulawat belum terkabul hajatnya Bagi yang bersulawat masih banyak masalah dalam hidupnya Tenang saja lanjutkan untuk bersulawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Nanti Allah azza wa jala akan memberikan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kepada kita Baik di dunia maupun di akhirat Nah sahabat yang dimuliakan Allah Kami informasikan juga bahwa ada sekitar 900 lebih video lain Yang telah kami upload pada channel Youtube Taman Surga ini Anda bisa melihatnya sekarang Dan Anda bisa memilih, mengklik, mendengarkan, dan menonton video-video kami yang lain tersebut Semoga Allah azza wa jala meritoinnya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Saya mohon maaf atas semua kesalahan dan kekilafan Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh